Halo guys, welcome back to my youtube channel, Vila Pandi Oke guys, di video kali ini saya akan men-sharingkan kepada kalian semua Tentang apa saja jenis cairan infus berserta dengan fungsinya Namun sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa videonya di like, comment, share, and subscribe Oke, selamat menonton! Oke, yang pertama kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksudkan dengan infus Infus itu adalah perawatan medis yang dilakukan dengan cara memberikan obat atau cairan langsung melalui pembuluh darah Cairan infus ini dapat berfungsi sebagai cairan resusitasi atau cairan pemeliharaan khususnya pada pasien yang mengalami masa kritis Yang berikutnya adalah kondisi-kondisi apa saja yang membutuhkan cairan infus Yang pertama adalah kondisi pasien yang mengalami kekurangan cairan tubuh Kemudian yang kedua adalah pengobatan yang disebabkan oleh infeksi menggunakan antibiotik Kemudian yang ketiga adalah pengobatan kemoterapi Jadi ini adalah kondisi-kondisi yang mengharuskan pasien tersebut harus segera dipasang infus Dan juga ada berbagai macam kondisi-kondisi lain juga yang memang perlu untuk dipasang infus Kemudian yang berikutnya adalah ada dua jenis cairan infus yang paling banyak digunakan Yang pertama itu adalah namanya cairan kristaloid Kemudian yang kedua itu namanya cairan koloid Cairan kristaloid ini digunakan untuk mengembalikan keseimbangan elektrolit Menyeimbangkan pH Menghidrasi tubuh yang kekurangan cairan Hingga sebagai cairan resusitasi atau cairan pemelihara Kemudian apa saja jenis-jenis dari cairan kristaloid ini Yang jenis-jenis cairan kristaloid ini yang pertama adalah cairan infusalin Atau cairan NACL 0,9% itu paling banyak digunakan Kemudian yang kedua adalah cairan RL atau cairan ringer laptop Biasanya cairan ringer laptop ini digunakan untuk pasien yang mengalami luka ataupun cedera Kemudian yang ketiga adalah cairan dextrose Cairan dextrose ini sering digunakan untuk meningkatkan kadar gula dalam Kemudian yang kedua adalah cairan koloid yang pertama tadi kristaloid Kemudian yang kedua adalah cairan koloid Diberikan pada pasien yang kritis Misalnya pada pasien yang melakukan tindakan pembedahan Ataupun pasien yang melakukan transfusi darah Apa saja jenis-jenis dari cairan koloid ini Yang pertama adalah cairan albumin Nah cairan albumin ini diberikan kepada pasien dengan kadar albuminnya dalam kondisi rendah Misalnya pada pasien yang akan melakukan transplantasi hati Biasanya diberikan cairan albumin Kemudian yang kedua adalah cairan dextran Cairan dextran ini mengandung polimer glukosa Ini untuk memulihkan kondisi pasien yang kehilangan banyak darah Kemudian yang ketiga adalah cairan gelatin Cairan gelatin ini mengatasi kondisi pasien yang sama dengan cairan dextran tadi Itu untuk pasien yang mengalami kekurangan volume darah Jadi itu untuk beberapa jenis cairan infus yang paling banyak digunakan Atau yang sering digunakan Itu cairan kristaloid dan cairan koloid Ada NHCL Kemudian ada ringer lactat Kemudian ada cairan albumin, dextran dan juga cairan gelatin Oke guys jadi mungkin itu saja untuk video kali ini Saya meng-sharing kepada kalian semua Itu apa yang dimaksudkan dengan infus Kemudian jenis-jenis cairan infus yang paling sering digunakan Jadi untuk kalian yang belum subscribe Silahkan di subscribe videonya Dan juga komentar kalian untuk aku video apa lagi selanjutnya Khususnya dunia keperawatan Dan see you next video